Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Fadi Abisa Putri Dengan name 2100017 Di sini saya akan membuatkan tutorial bagaimana caranya Menghitung kadar total clavonoid extract X Menggunakan Microsoft Excel Ada pun hal yang dilakukan pertama Yaitu pembuatan kurva standar kompleks Square setting ALCL3 Diketahui pada tabel Terdapat konsentrasi dalam mikrogram per mili Atau dalam ppm Sebanyak 100 ppm 80 ppm 60 ppm 40 ppm Dan 20 ppm Serta blanko Untuk absorbansi pengukurannya Dilakukan replikasi sebanyak 3 kali Dan tertera di sini absorbansinya berapa Kemudian yang harus kita cari Yaitu rata-rata dari absorbansi pengukuran replikasi 3 kali ini Ada pun cara mencari rata-ratanya Yaitu Sama dengan Average Average Kemudian di block ketiga sel ini Lalu di enter Ini sudah dapat rata-ratanya Untuk mencari rata-rata 80, 60, 40, dan 20 Kita tinggal tarik saja Nah Sudah dapat rata-rata Absorbansi pengukuran konsentrasinya Kemudian Kita akan mencari Absorbansi dari quercetin Caranya Yaitu Sama dengan Absorbansi pengukuran rata-rata tadi Dikurangi Dikurangi Sama absorbansi Blanco Untuk Mengunci selnya Agar Tidak berubah Kita tambahkan simbol Dollar Setelah Kurve F Kemudian Enter Untuk mencari Konsentrasi 80, 60, 40, dan 20 Juga sama Kita tinggal tarik saja Tabelnya Sudah didapat Absorbansi quercetin Selanjutnya Kita akan membuat Grafik Atau Grafik Persamaan Regresi Dari tabel tersebut Caranya Diblok Konsentrasinya Kemudian Ditekan Control Kemudian Diblok juga Absorbansi quercetin Kemudian Dipilih Insert Scatter Kemudian Pilih saja Yang pertama ini Sudah muncul Kemudian Kita Klik Salah satu titik Kita 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 tekan Kanan Kemudian Di Add trendline Kita Centang saja Yang display Equation on chart Dan display R squared value On chart Kemudian Close Nah Sudah muncul Regresinya Kemudian Kita hapus saja Garis-garis yang disini Sama ini Oke Sudah jadi Kurvanya Kemudian Kita tambahkan Labelnya Dengan tekan Layout Axis title Kemudian Yang primary Horizontal Title Below axis Kemudian Kita Buat Konsentrasi Enter Kemudian Kita buat juga Untuk yang Observansinya Sama caranya Axis title Pilih yang Vertical Axis title Rotated title Rotated title Kemudian Kita ketik Absorbansi Enter Oke Ini merupakan Kurva Persamaan Regresi Kemudian Selanjutnya Kita Hitung Cara penentuan Kadar total Flavonoid Dari Extract Axis Sama Dicari Dulu Rata-ratanya Sama Dengan Average Diblok Diblok Semua Selnya Kemudian Dienter Untuk Blanko Juga Kita Tarik Aja Kemudian Kita cari Absorbansi Sample Dengan Cara Sama Sama Dengan Rata-rata Absorbansi 1000 Tadi Dikurangi Dengan Rata-rata Blankonya Dienter Sudah Didapatkan Absorbansi Sample Untuk penentuan Kadar total Flavonoid Dari Extract Axis Kemudian Kita Masukkan Nilai Y Sama Dengan Ax Tambah B Dari Kurva Tadi Kita Masukkan Nilai Kita Masukkan Nilai Regresinya Kita Masukkan A Yang Didekat X Yaitu 0,0083 Kemudian B Sampingnya Yang ini Minus 0,0 335 Untuk Y Kita Ambil Dari Absorbansi Sample 0,34567 Untuk Mencari Nilai X Yaitu Rumusnya Y Dikurangin B Dibagi A Sama Dengan Y Yang ini Buka Kurung Dikurangi B Kemudian Dibagi A Dienter Sudah Sudah Dapat Konsentrasi Dari Flaponide Ekstraknya 45,68273 Mikrogram Permilih Kemudian Diubah menjadi Miligram Permilih Dengan Cara Sama Dengan Ini Dibagi Seribu Didapatkanlah Konsentrasinya 0,045683 Miligram Permilih Kemudian Kita Cari Menggunakan Rumus V Dikali X Dikali FP Dibagi Gram Ekstrak Kemudian Dikari Kandar Total Flaponide Dengan Cara Sama Dengan Volume Volume Yang digunakan Adalah 10 Mili Jadi Buka Kurung 10 Dikali Dengan Konsentrasi Dalam Miligram Permilih Dikali Faktor Pengenceran Yaitu Satu Tutup Kurung Dibagi Dengan Gram Ekstrak Karena Ekstrak Dipakai Adalah 10 Miligram Jadi Diubah Kedalam Gram 10 Dibagi Seribu Jadi 0,01 Gram Kemudian Dienter Didapatlah Kadar Total Flaponide Dari Ekstrak X Yaitu 45,68273 Miligram Quersetine Equivalent Pergram Ekstrak Baik Hanya Sekian Tutorial Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh